selamat menikmati selamat menikmati menggali dasar-dasar tata artistik menyimpulkan dasar-dasar tata artistik indikator 4.1 menentukan dasar-dasar tata artistik mengemukakan dasar-dasar tata artistik menganalisis dasar-dasar tata artistik disini ada rumitnya set desain jadi dalam desain set itu tidak mudah ya tapi rumit nah ini membangun sebuah set untuk pertunjukan acara televisi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dimulai dari menerjemahkan ide atau gagasan tim kreatif membuat sketch set desain membuat set desain membuat magat hingga membangun set itu sendiri yang dibutuhkan yang pertama adalah komposisi harus memahami komposisi dalam tata artistik adalah suatu keharusan karena komposisi adalah suatu unsur yang sangat penting dalam menciptakan karya seni secara sederhana komposisi diartikan sebagai cara menata elemen-elemen dalam objek elemen-elemen ini mencakup garis shape form warna terang dan gelap jadi pengetahuan tentang komposisi akan berguna untuk mendapatkan keseimbangan pandangan yang harmonis sederhana komposisi adalah salah satu istilah untuk mendapatkan keseimbangan bentuk jadi pasnya itu seperti apa itu yang disebut dengan komposisi ada golden section istilah golden section biasanya digunakan untuk menentukan proporsi yang tepat antara panjang serta lebar pada 4 persegi panjang dari ini sebenarnya merupakan temuan bangsa Yunani kuno yang digunakan selama berabad-abad jadi istilah golden section itu sama dengan ketepatan proporsi contoh golden section yang baik misalnya perbandingan ukuran 5 x 3 dimana 5 untuk panjang dan 3 untuk lebar dibandingkan lebar dan panjang yang lebih besar atau lebih kecil dari angka ini biasanya akan membuat bentuk lebih kurus atau memanjang sehingga terlihat kurang kokoh atau kurang seimbang ada juga yang namanya balance balance atau keseimbangan merupakan kesamaan unsur-unsur yang berlawanan atau bertentangan walaupun kelihatan bertentangan dalam sebuah karya seni sebetulnya sangat berkaitan antara satu dengan lainnya jadi unsur-unsur yang bertentangan tidak perlu menggunakan bentuk yang sama karena yang tidak sama juga dapat menghadirkan keseimbangan yang menarik dengan syarat terdapat kesamaan antara nilai masing-masing bisa dipahami ya jadi kalau balance itu adalah keseimbangan tidak keseimbangan itu tidak harus sama loh ya bisa berbeda tapi nilainya itu harus sama ada harmoni harmoni atau keselarasan juga harus diperhatikan yakni dengan memadu unsur-unsur garis bidang bentuk warna nada rasa dan komposisi jadi harmoni itu adalah keselarasan dengan demikian setiap unsur dari suatu karya seni adalah perlu bagi karya seni itu sendiri setiap unsur harus memerlukan menanggapi dan memunculkan keselarasan bentuk ada juga ritme dalam karya seni irama terbentuk karena pengulangan atau reposition dan gerakan atau movement paling tidak ada tiga hal yang menjadikan terjadinya ritme atau irama pengulangan bidang dan bentuk atau garis dengan jarak dan bentuk yang sama perbedaan ukuran atau bentuk yang teratur dan berkelanjutan yang terakhir perbedaan jarak dan ruang yang terus-menerus antara bentuk dan bidang yang selaras dalam gerak kontras 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 adalah perbedaan keadaan yang satu dengan yang lainnya secara mencolok atau berlebihan misalnya perbedaan tinggi rendahnya suatu objek vertikal horizontal suatu garis susunan warna yang bertentangan juga bisa menimbulkan suatu kontras intinya kontras dibutuhkan untuk memberikan variasi pada penonton kalau dalam hal ini film atau TV agar tidak menimbulkan kebusanan oke cukup sekian pertemuan kedua kita pada mata pelajaran tata artistik tetap semangat belajar di rumah saya akhiri terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati